Karoma Sheikh Nawawi Al-Bantani Mampu keluarkan belut dari tanah Arab yang gersang Sheikh Nawawi Al-Bantani Adalah salah seorang ulama besar Asal Indonesia bertaraf internasional Yang menjadi Imam Masjidil Haram di Saudi Arabia Ia bergelar Al-Bantani Karena berasal dari Banten, Indonesia Ia adalah seorang ulama dan intelektual Yang sangat produktif menulis kitab Jumlah karyanya tidak kurang dari 115 kitab Yang meliputi bidang ilmu fikih, tawhid, tasawuf, tafsir Dan hadis Karena kemasyurannya Sheikh Nawawi Al-Bantani Kemudian dijuluki Syed Ulama Al-Hijjah Atau pemimpin Ulama Hijjah Al-Imam Al-Muhakikwa Al-Fahamah Al-Mudakik Atau imam yang mumpuni ilmunya Ayan Ulama Al-Korni Al-Ram Asyarli Al-Hijrah Atau tokoh ulama abad 14 Hijriyah Hingga Imam Ulama Al-Haramain Atau Imam Ulama Dua Kota Suci Sebagai seorang ulama besar Sheikh Nawawi Al-Bantani Juga memiliki segudang karomah Salah satunya adalah Bisa menghadirkan belut dari dalam pasir di tanah Mekah yang begitu gersang Kisah ini Diriwayatkan oleh seorang ulama Yaitu Kiai Tamat Yang berasal dari patok besi Subang Kiai Tamat Mendengar kisah ini langsung dari gurunya Yaitu Mamak Sempur Atau Tubagus Ahmad Bakri Dari Purwakarta Yang juga murid langsung Sheikh Nawawi Ketika di Mekah Al-Kisah Suatu hari di Mekah Ada seorang pria Arab bertemu dengan Sheikh Nawawi Al-Bantani Dan terjadilah perbincangan di antara mereka berdua Di sela perbincangan Tiba-tiba Pria Arab memperolok kebiasaan orang-orang di Nusantara Yang gemar memakan belut Menurut pria tersebut Belut merupakan hewan haram Dia menyamakannya dengan hewan sejenis ular Lalu Sang ulama Nusantara yang tak lain Sheikh Nawawi itu Langsung menjelaskan dengan sabar Perihal hewan bernama belut Beserta hukum mengonsumsinya menurut Vicky Namun Pria tersebut tetap saja menolak apa yang dijelaskan oleh Sheikh Nawawi Al-Bantani Walau semasa hidupnya Ia tidak pernah mengonsumsi ikan sejenis apapun Sheikh Nawawi tetap menyampaikan hukum perihal belut sesuai dalilnya Namun Setiap kali beliau menjelaskan soal belut tersebut Pria tersebut tetap menolak dengan argumen yang disertai olok-olok Setelah lama berdiskusi Dan sang pria tetap dengan olok-olok dan ejekannya Sheikh Nawawi Al-Bantani kemudian Memasukkan tangannya ke dalam pasir Dengan mudahnya seperti halnya ke tanah lumpur Kemudian Keajaiban itu datang Ketika beliau menarik kembali tangannya Tampaklah seekor belut di genggamannya Peristiwa itu pun membuat sang pria Arab sangat terkejut Bagaimana bisa dari sebuah pasir yang kering Bisa keluar hewan air yang sebelumnya tak pernah dilihat di tanah Arab Lalu, Sheikh Nawawi memperlihatkan belut tersebut Dan menunjukkan insang pada belut Seraya berkata Ini jenis ikan wahai saudaraku Lalu, sang pria Arab pun paham dan mengerti Jika belut memiliki insang dan termasuk jenis ikan Akhirnya, dia pun sadar Bahwa orang yang dihadapinya bukan orang sembarangan Dan seketika terhentilah penilaiannya tersebut perihal belut Demikian karoma Sheikh Nawawi Al-Bantani Yang dapat mengeluarkan belut dari tanah Arab yang gersang Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!